Halo, jumpa lagi di channel Hot Celebrities, jangan lupa like, subscribe, dan komen Pasangan Rizky di Akademi dan Nadia Mustika Rahayu masih jadi sorotan publik Pasalnya, Rizky dan Nadia hingga kini belum juga bersuara soal rumah tangganya yang diisukan retak Alih-alih memberikan klarifikasi, Rizky dan Nadia justru mengurai teka-teki di laman media sosial masing-masing Baru-baru ini, Nadia tampak membahas soal istri mantan Entah apa maksud dari bahasa Nadia, namun unggahan Rizky di media sosial tak kalah menyita perhatian Dalam laman Instagramnya, padanur jebolan pencarian acang danur itu memberikan nasihat menohok perihal kesabaran Sontak sosok Rizky dan Nadia kembali menyita perhatian publik Diwartakan sebelumnya, rumah tangga pasangan Rizky di Akademi dan Nadia Mustika Rahayu Santer diisukan retak Pasalnya, sebagai pengantin baru, aroma kemesraan seolah tak tertium di pasangan yang menikah pada 17 Juli 2020 ini Ditambah lagi, Rizky dan Nadia nyatanya tak tinggal bersama pasca resmi menjadi suami istri Nadia tinggal di Bandung, sementara Rizky menetap di Jakarta Berkait dengan kondisi rumah tangga Rizky dan Nadia, isu miring pun bermunculan Termasuk soal kabar Rizky sudah mengugat cerai talak kepada Nadia Nadia terlihat berpose dengan ketiga temannya Unggahan yang dibagikan Nadia itu pun menyita perhatian teman-temannya sehingga memicu komentar Salah seorang rekan Nadia tampak menyinggung ekspresi foto Nadia Bubidan, galak kalau pasiennya istri mantannya kayak gini Pungkas rekan Nadia at Intan Putris Membalas pesan sang rekan Nadia pun turut menyinggung soal bahasa istri mantan Komentar yang dilayangkan Nadia sontak memicu perhatian hal layak Hal itu terlihat dari 81 pengguna Instagram yang menyukai balasan komentar dari Nadia soal istri mantan Bahaya guys, ini mah baik istri mantan dibelai-belai Balas Nadia Bukan cuma sosok Nadia yang menuai perhatian publik, Rizky di akademi juga ikut menjadi sorotan Pasalnya, baru-baru ini Rizky terlihat mengurai nasihat menohok soal kesabaran Membagikan potret selfie-nya diunggahan, Rizky menuliskan caption berupa nasihat Dalam nasihat tersebut, Rizky mengingatkan hal layak untuk senantiasa sabar Rizky pun menyinggung soal hubungan yang bubar karena sikap egois Sebelum nanti menyesal dan hilang kabar, belajarlah untuk bersabar Banyak yang tak sabar akhirnya bubar karena ego yang terlalu besar Tulis Rizky di akademi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!